Halo selamat pagi Tuhan memberkati senang sekali hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan Bina Iman Anak KBTK Santa Teresia hari ini Ibu Maria senang sekali karena Ibu Maria ditemani oleh Neten Halo Neten Halo Ibu Maria Neten hari ini kegiatan Bina Iman kita temanya tentang Santa Anjil lho Nah sebelum kita mulai kita mau apa dulu nih Neten Sebelum mulai kegiatan kita berdoa dipimpin oleh Nala Wah kalau begitu kita ambil sikap doa yang baik ya oke kita bilang apa silahkan Nala Dalam nama Bapak dan Putra dan Rokudus amin Tuhan Yesus yang baik terima kasih atas berkatmu hari ini kami dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan Bina Iman Anak ini Ya Tuhan pimpinlah kegiatan Bina Iman Anak ini agar dapat berjalan dengan baik dan lancar Ya Tuhan ajarilah kami untuk belajar melayani dan mengasihimu serta sesama kami Bimbing kami untuk menjadi anak yang baik amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Rokudus amin Terima kasih Nala sudah memimpin berdoa Iya nah Neten setelah berdoa kita menyanyi lagu pembuka dulu ya Lagu pembukanya berjudul Bapak Surgawi nanti dibawakan oleh Ibu Guru KBTK Santa Teresia Ayo teman-teman kita menyanyi Bapak Surgawi Ayo mutasi Ayo situs Bapak surgawi, buatku mengerti, betapa kasihmu, padaku Semua yang terjadi, di dalam hidupku, ajarku menyadari, kau selalu sertaku Di hatiku selalu, bersyukur padamu, karena rencanamu, indah bagiku Bapak surgawi, ajarku mengenam, betapa dalamnya kasihmu Bapak surgawi, buatku mengerti, betapa kasihmu, padaku Semua yang terjadi, di dalam hidupku, ajarku menyadari, kau selalu sertaku Beri hatiku selalu, bersyukur padamu, karena rencanamu, indah bagiku Semua yang terjadi, di dalam hidupku, ajarku menyadari, kau selalu sertaku Beri hatiku selalu, bersyukur padamu, karena rencanamu, indah bagiku Karena rencanamu, indah bagiku Nah anak-anak semua, kalian sudah hebat bernyanyinya Sekarang kita akan mendengarkan bacaan kitab suci yang akan dibawakan oleh temanmu Yaitu Marcel, setelah itu anak-anak akan mendengarkan kisah yang menarik Tentang Santa Angela Merici yang akan dibawakan oleh Ibu Ita Nah setelah itu, anak-anak juga akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Suster Teresia OSU Anak-anak, dengarkan dengan baik ya Bacaan diambil dari Injil Markus Bab 1 ayat 35 pagi Pagi-pagi benar Waktu hari masih gelap Ia bangun dan pergi keluar Ia pergi ke tempat yang sunyi Dan berdoa di sana Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Nasehat Santa Angela Warisan Terakhir Ayat 3 Langkah anda pertama Senantiasa harus kembali ke Yesus Kristus Nah anak-anak terkasih Sekarang kita akan mendengarkan cerita kisah hidup Santa Angela Selamat menyaksikan Santa Angela Merici Siapakah Santa Angela? Santa Angela Lahir di Desensano Di kota kecil di Italia Utara Di tepi Danau Garda Santa Angela Lahir pada tahun 1474 Ayahnya bernama Giovanni Merici Dan ibunya bernama Katarina Biancosi Ayah dan ibu Santa Angela Bekerja sebagai petani Santa Angela memiliki Satu saudari perempuan Dua saudara laki-laki Keluarga Santa Angela Memiliki kebun anggur yang sangat luas Sejak kecil Santa Angela beragama Katolik Ketika Santa Angela masih kecil Ia beserta keluarganya Ia beserta keluarganya Pindah ke kampung Legresel Santa Angela Tunggu dalam kebahagiaan Setiap malam Ayah Santa Angela Menceritakan kisah hidup orang-orang kudus Kepada Santa Angela Kepada Santa Angela dan saudara-saudaranya Salah satu orang kudus yang menjadi idola Santa Angela Adalah Santa Ursula Santa Angela pun ingin mengikuti Keladan dari orang kudus Seperti keladan hidup Santa Ursula Santa Angela memiliki Teman-teman yang sangat baik Setiap hari Mereka bermain bersama Bernyanyi bersama Bersuka cita bersama Saling berbagi Saling memaafkan Nah Santa Angela juga Selalu membantu mamanya di rumah Misalkan Mencuci piring Menyapu rumah Ataupun menjaga adiknya Pada saat Santa Angela Masih sangat muda Papa mamanya Saudara-saudaranya Meninggal dunia Karena terserang wabah pes Santa Angela Sangat sedih Setiap hari Santa Angela selalu berdoa Pada Tuhan Supaya Papa mamanya Saudara-saudaranya Bisa masuk surga Pada suatu hari Santa Angela mendapat penampakan Dalam penampakan itu Santa Angela melihat Malekat-malekat Di antara malekat-malekat itu Ada saudaranya 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 itu Mengatakan kepada Santa Angela Bahwa Santa Angela Dipilih Tuhan Untuk mengabdi Tuhan Santa Angela tinggal sendirian Lalu Paman Santa Angela Bernama Bian Kosi Mengajak Santa Angela Untuk tinggal di rumahnya Di Salo Paman Santa Angela Paman Santa Angela Adalah seorang bangsawan Yang terkenal Santa Angela Belajar bergaul Dengan kalangan pejabat Dan orang-orang terpelajar Namun Santa Angela juga Bergaul dengan orang miskin Dan sederhana Di rumah pamannya Di rumah pamannya Santa Angela juga Sering menghadiri pesta Santa Angela juga Sering berenung Berdoa Membaca kitab suci Dan Santa Angela juga Sering tidur Di atas lantai Beralaskan tikar Dan berbantal batu Atas potong kayu Santa Angela juga Selalu berpuasa Pada usia 18 tahun Santa Angela Berbicara dengan Seorang pastor Fransiskan Di parokinya Bahwa Ia ingin menjadi Anggota Ordo ketiga Fransiskan Supaya Santa Angela Bisa menerima Komuni kudus Lebih sering Santa Angela juga Mulai menggunakan Baju Baju Yang disebut Baju habet Sederhana Berwarna gelap Dengan Kerudung putih Saat itu Santa Angela Dipanggil Suster Angela Setiap hari Santa Angela Selalu menghibur Mereka yang sedang sedih Mereka yang sedang sakit Dan Santa Angela juga Menjadi Pembawa damai Bagi mereka Yang sedang Bermusuhan Pada suatu saat Santa Angela Mendapat Kesempatan Untuk Pergi Ke Roma Dan Bertemu dengan Paus Clemens Santa Angela Sangat Bahagia Sekali Bisa Berjumpa Dengan Bapak Paus Santa Angela Tekun Berdoa Pengalaman Perjumpa Hanya Dengan Tuhan Dan Pengalaman Ketika Santa Angela Mendapat Penampakan Terus Terniang Dalam diri Santa Angela Maka Pada Tanggal 25 November 1535 Santa Angela Membentuk Sebuah Kompani Atau Persekutuan Bersama 28 Orang Wanita Santa Angela Menamai Perkumpulan Kumpulan Santa Ursula Santa Angela Dan Teman-temannya Berjanji Untuk Hidup Demi Tuhan Dan Sesama Mereka Menyediakan Diri Mereka Untuk Melayani Sesama Dengan Merawat Orang Sakit Dan Mengajar Ketika Menghadapi Kesulitan Dalam Hidup Santa Angela Selalu Berdoa Pada Tuhan Santa Angela Selalu Datang Pada Kaki Yesus Membawa Semuanya Memohon Kepada Tuhan Agar Memberikan Yang Terbaik Dalam Hidup Santa Angela Semakin Tua Maka Pada Tanggal 27 Januari Pada Tahun 1540 Santa Angela Meninggal Dunia Karya Karya dan Pelayanan Santa Angela Terus Dihidupi Oleh para Suster-suster Ursuline Anak-anak yang terkasih Setelah mendengarkan bacaan Injil dari Injil Markus bab 1 ayat 35 dikatakan pagi-pagi benar waktu hari masih gelap ia bangun dan pergi keluar ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana dan juga ada kata-kata Santa Angela warisan terakhir ayat 3 Langkah anda pertama kali senantiasa kembali ke Yesus Kristus Nah anak-anak dalam bacaan tadi Tuhan Yesus mengajak anak-anak untuk sebelum melakukan aktivitas yang pertama anak-anak harus berdoa terlebih dahulu di kata-kata Santa Angela juga Santa Angela mengatakan langkah anda pertama senantiasa kembali ke Yesus Kristus artinya Santa Angela juga mengajak anak-anak untuk sebelum melakukan aktivitas anak-anak terlebih dahulu melakukan berdoa contoh yang dilakukan pasti anak-anak sudah melakukan setiap hari entah di sekolah maupun di rumah masing-masing anak-anak boleh mengajak papa mama di rumah misalkan doa makan pertama-tama coba anak-anak mengajak papa mama untuk melakukan doa bersama sebelum makan atau sebelum istirahat malam anak-anak boleh mengajak papa mama ataupun kakak dan adik anak-anak yang terkasih Santa Angela juga memberikan contoh yang baik Santa Angela adalah seorang pendoa pembawa damai dia mau berteman dengan siapa saja nah anak-anak diminta juga untuk melakukan hal yang sama misalkan di sekolah anak-anak juga boleh berteman dengan siapa saja tidak hanya berteman yang disukai saja tetapi Santa Angela mengajak anak-anak untuk berteman dengan siapa saja misalkan rambutnya keriting jangan sampai ah saya tidak mau berteman dengan yang rambutnya keriting atau kulitnya hitam atau kulitnya putih jangan tetapi Santa Angela mengajak anak-anak untuk berteman tanpa pilih kasih semoga anak-anak menjadi contoh dan teladan baik di sekolah maupun di rumah sekali lagi suster mengajak anak-anak untuk menjadi pendoa yang baik menjadi pembawa damai dan juga mau berteman dengan siapa saja Tuhan memberkati Halo selamat pagi anak-anak yang terkasih nah kali ini di Bina Iman Anak bersama KBTK Santa Teresia Ibu Fani ingin mengajak anak-anak untuk melakukan aktivitas yang seru nih hari ini kita akan membuat buku doa nah tapi sebelum itu Ibu Fani akan beritahu dulu kepada anak-anak yang apa saja sih alat dan bahan yang akan kita gunakan nah yang pertama anak-anak butuh pensil lalu ada gunting lem uhu strapless dan juga pita kain kecil lalu anak-anak juga membutuhkan kertas karton yang agak tebal seperti ini dan juga HVS bisa HVS warna atau HVS warna putih nah buku doa itu apa sih anak-anak buku doa ini adalah nih seperti ini jadi nanti anak-anak di dalamnya bisa menuliskan doa-doa yang anak-anak sudah buat misalnya anak-anak ingin membuat doa untuk papa mama atau ingin membuat doa untuk teman nah anak-anak bisa menuliskan disini supaya anak-anak lebih mudah mengingat dan mendoakan nah keren kan anak-anak yuk kita buat sama-sama yuk nah yang pertama-tama anak-anak siapkan seperti ini HVS yang tebal lalu anak-anak lipat menjadi dua seperti ini ya lalu setelah anak-anak lipat menjadi dua anak-anak boleh jiplak tangan telapak tangannya anak-anak ya seperti ini jadi bagian kelingking ada di bagian lipatan yang sudah kita buat pada kertasnya seperti ini ya lalu nanti anak-anak bisa menebalkan telapak tangan kita menggunakan pensil lalu setelah itu anak-anak boleh gunting nah seperti ini hasilnya ya jadi ada dua telapak tangan yang bisa kita buka seperti ini nah kalau anak-anak sudah membuat seperti ini anak-anak siapkan beberapa lembar HVS warna seperti ini ya nih ibu Fani gunakan empat warna kalau sudah anak-anak lipat lagi menjadi dua lalu anak-anak buat contohnya seperti ini ya ada jiplakan bentuk hati lalu kita lipat menjadi dua lalu kita jiplak seperti ini hatinya nah kalau sudah anak-anak boleh gunting ya kita gunting bentuk hatinya nah kalau ada anak-anak yang belum bisa menggunakan gunting boleh minta tolong papa mama ya nah lihat tuh jadi kalau kita lipat kita bisa mendapatkan beberapa lembar bentuk hati seperti ini ya anak-anak nah kalau sudah nah yang ini anak-anak butuh bantuan papa mama ya kita akan menyatukan hati ini ke dalam telapak tangan nih seperti ini kita bisa gunakan strapless atau lem ya kalau ibu Fani akan gunakan strapless nanti anak-anak boleh gunakan lem ya jadi anak-anak bisa nih pakai alas kerduh seperti ini seperti ibu Fani lalu kita rekatkan di bagian tengah ya seperti ini lalu nanti boleh dibantu oleh papa mama ya kita tutup hasil straplessnya nah supaya lebih aman nanti anak-anak bisa minta bantuan papa mama ya nah jadi deh seperti ini jadi hatinya menyatu di kerapak tangan seperti buku nah kalau sudah anak-anak bisa kita pakaikan pita kain di bagian samping tangannya ya nah kita butuh lem nah anak-anak ambil lemnya lalu kasih sedikit saja di bagian depan dan di bagian belakang seperti ini ya kita kasih lem sedikit saja selebar pitanya anak-anak ya kalau anak-anak punya pitanya yang besar boleh pakai pita yang besar lalu kalau sudah nah kita rekatkan di bagian sini nah jangan terlalu bawah ya anak-anak nih sejajar jadi pada saat kita ikatkan seperti ini nah ada di bagian depan seperti ini nah sudah jadi nih buku doanya nanti kita tinggal tunggu kering ya nah nanti anak-anak boleh tuliskan namanya misalnya buku doa ini milik siapa lalu nanti boleh sama papa mama anak-anak bisa mencatat doa-doa yang anak-anak ingin ucapkan misalnya nih ada omahnya mungkin ada yang lagi sakit nah anak-anak bisa membuat doa lalu bisa menuliskan di sini atau anak-anak sedang belajar doa salamaria nah anak-anak juga bisa mencatat nanti minta tolong mama papa untuk mencatat doanya di buku doa ini ya selamat membuat buku doa silahkan mencoba Tuhan memberkati nah anak-anak kegiatan bina iman anak kita sudah hampir selesai kita mau menyanyikan lagu penutup dulu ya yang berjudul buah-buah roh ayo kita menyanyi bersama terima kasih suka cita damai sejahtera kesabaran kemurahan kebaikan kesan kesetiaan kelemah lembutan penguasaan diri ini inilah buah roh kudus mengalir dalam hidupku ku mau hidup di pimpin roh kudus setiap hari terima kasih kasih suka cita damai sejahtera kesabaran kemurahan kebaikan kesetiaan kelemah lembutan kekuasaan diri ini inilah buah roh kudus mengalir dalam hidupku ku mau hidup di pimpin roh kudus setiap hari disini di pimpin roh kudus di pimpin roh kudus tak buah roh kudus mengalir dalam hidupku ku mau hidup di pimpin roh kudus Di pimpin lo kudus, setiap hari. Ku mau hidup di pimpin lo kudus, setiap hari. Yang bersuka kita, tutup tangan buat Tuhan Yesus. Mari teman-teman kita tutup dina iman ini. Iya kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Ode. Iya kita ambil sikap doa yang baik. Tutup matanya silakan Ode. Dalam Bapak dan Putra dan roh kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkan-Mu. Kami telah mengikuti kegiatan bina iman anak. Semoga firman-Mu menjadi bekal untuk kami dan terus bertumbuh. Sehingga kami dapat menjadi anak yang baik. Amin. Amin. Dalam Bapak dan Putra dan roh kudus, amin. Terima kasih anak-anak hebat. Sudah mengikuti kegiatan bina iman anak hari ini dengan baik dan tertib. Sampai jumpa pagi. Bina iman selanjutnya. Bersama KBTK Santa Teresia. Terima kasih Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.